oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama home channel kali ini kita akan melakukan unboxing untuk alat yang kita beli dari online strika uap dari bilik gc505 tipenya setahul kami ini sekarang mau kita unboxing jadi ini kita beli online kita belum buka dan akan mau buka disini kita beli strika uap ini karena kita sebagai pendukung usaha konveksi kami untuk menyetrika gamis jilbab dan pakaian-pakaian yang kita jual Nah sekarang kita mau unboxing langsung baru datang anget kita lihat pertama ini pengirinya kita beli toko online nah lihat electric workshop ini dari daerah depok bungkusnya sangat rapi pengirimannya cepat dia yang hanya pakai bubble wrap tapi saya rasa cukup ini tujuan jilakon serang adalah alamat kita nah sekarang kita mau putar ini posisinya ya ini rapi ini bawahnya kemudian ini atasnya tuh sangat aman cukup aman cepat sampai dan memang memang toko konten ini sangat responsibel responsif bagus Anda bisa coba nah sekarang kita lanjutkan saya buka aja ini sangat rapi bagus dan toko online nya memang sangat berpengalaman dalam penjualannya nah sekarang mulai kelihatan kelihatan terima kasih ini borangnya masih tersekel sangat rapi masih tersekel dan ini setrika uapnya jadi cuma uap aja digantung kita beli sengaja beli ini karena emang dayanya cuma 900 watt untuk filip yang lain tipe yang lain lebih tinggi dari 1000 watt ini cocok buat usaha konveksi pemula bagi anda ini kalau dilihat disini bisa untuk bahan silk untuk ini sutra ini untuk lock lipat untuk selendang terus untuk jastria ini untuk bahan polyester dan untuk gorden lumayan ini ini garment steamer namanya phillips garment steamer ini model gc505 negara pembuatnya jina diimpor oleh pt phillips indonesia 900 watt 900 watt 18 gram per menit jumlah uapnya 18 gram ada hangernya ada 2 tingkat pengaturan untuk uapnya dan 2 tahun garansi seluruh dunia tipenya tipenya gc505 oke sekarang kita mulai buka atasnya disini kita buka selamat menikmati selamat menikmati jadi ini memang benar-benar baru datang dari kemarin hari ini langsung datang ini cara-caranya ini ada cara-caranya ini yang pertama ada kartu petunjuk ini kartu petunjuk ini kartu garansi garansinya diisi data disini data penjualan ini tipenya ini nama toko dan sebagainya ini ini cara-caranya juga lihat cara-caranya bisa kita lihat disini berikutnya nanti kita akan jelaskan cara-caranya berdasarkan buku spesifikasinya sehingga bagi anda yang mau membeli anda akan dapat gambaran ini ini hangernya pasti ini juga ada ini ada ini ada ini ini ada tarong tangan terang tangan pastinya bisa dipakai nah sebelah kanan atau tangan kiri pakai tangan kiri nah disini ada penutup lagi oke lanjut jadi step pertama seperti ini isinya anda bisa lihat step pertama ada hanger baju buku petunjuk dan kartu garansi terus ini ada pemegang lainnya sama tarong tangan tarong tangan ada busanya ini tahan panas ini nah baru dalamnya adalah seperti ini ini kalau kita keluarkan ini berisi ini ini stand 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 buat hangernya kemudian sisanya adalah kita ambil ini 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 kalau kita buka apa isinya yang pasti yang pasti di C505 ini warnanya semua adalah hijau kalau perlu anda ketauhi ini ada plastik membungkusnya sehingga aman ini ini adalah alat-alatnya jadi saya ulangi lagi ini 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 mesin strika wapnya ini untuk memproduksi wap ada dua level pengaturan terus ini ada poolnya poolnya pasang disini nanti kita selanjutnya kasih video perakitannya nah nanti kita kasih cara merakitnya kemudian ini sudah hanya tanggal saya tadi yang kita sudah jelaskan oke jadi inilah unboxing strika belit C505 untuk strika wap yang katanya sangat bagus limat dan wapnya rendah 900 wap jika anda yang membelinya ikuti terus video kami berikutnya untuk melihat review bagaimana sebenarnya ketika strika wap ini digunyakan tentunya akan kita praktekan untuk kain dan baju gamis yang kita buat jika yang kita buat akan kita praktekan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.